Halo, kita tiba pada membandingkan bilangan. Mari kita lihat di atas papan. Ada dua kelompok di sini, oke? Satu lingkar berwarna biru dan satu kotak berwarna merah. Ini ada berapa banyak? Coba lihat. Ada lima kan? Ini ada tiga. Mana yang lebih banyak dan mana yang lebih sedikit? Coba kita lihat yang berikutnya. Bulatan biru lebih banyak daripada kotak merah. Lima lebih banyak dari tiga. Betul kan? Satu, dua, tiga, empat, lima. Dan kotak merah cuma satu, dua, tiga. Artinya biru lebih banyak daripada merah. Lima lebih banyak dari tiga. Lima lebih besar daripada tiga. Oke, yang berikutnya. Lebih sedikit. Kotak merah lebih sedikit daripada bulatan biru. Betul. Karena jumlahnya cuma tiga. Satu, dua, tiga. Dan biru satu, dua, tiga, empat, lima. Jadi tiga lebih sedikit dari lima. Oke, sekarang kalau bilangannya lebih rumit. Mana yang lebih besar? Lima puluh tujuh lapan puluh sembilan puluh daripada lima sembilan lima lapan puluh. Coba kita baca. Lima puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh. Dan lima puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh. Mana yang lebih besar? Kita taruh pada tabel seperti ini untuk menentukan letak satuan puluhan ratusan ribuan dan puluhan ribu. Kita taruh lima tujuh delapan sembilan nol dan lima sembilan lima delapan nol. Jadi yang baris pertama adalah ini. Baris yang berikutnya adalah yang di bawah. Mana yang lebih besar? Coba kita bandingkan. Puluhan ribu sama. Oke. Ribuan. Tujuh dan sembilan. Oh, tidak sama. Mana lebih besar? Tujuh atau sembilan? Tentu sembilan yang lebih besar. Oke. Karena sembilan pada ribuan lebih besar, itu berarti baris yang ini, oke, yang merupakan angka yang ini, dia lebih besar daripada angka yang ini. Lihat, ribuan sembilan lebih besar daripada ribuan tujuh pada bilangan yang ini. Oke, itu berarti lima puluh sembilan ribu lima ratus lapan puluh lebih besar daripada lima puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh. Tidak usah khawatir yang selebihnya di sana. Karena ribuan sudah lebih besar, berarti ratusan, puluhan, dan satuan tidak akan menolong sama sekali. Berarti yang lebih besar adalah ini dan bukan ini. Oke. Lebih kecil yang mana? Tiga ratus lima puluh ribu enam ratus satu dan empat ratus lima puluh ribu enam ratus satu. Mana yang lebih kecil? Seperti pada pelajaran, pada hal ini, kita coba buat pada hal ini juga. Lihat, tabel yang saya sudah sajikan di sini. Saya tuliskan pada baris pertama ini. Dan kemudian, angka berikutnya saya tuliskan pada baris yang di bawahnya. Sesuai dengan letak nilai masing-masing, saya taruh ratusan ribu, puluhan ribu, ribuan, ratusan, puluhan, satuan. Sekarang kita bandingkan mana yang lebih kecil. Tiga dan empat. Yang lebih kecil mana? Oh, jelas. Yang lebih kecil adalah tiga. Oke. Tiga lebih kecil. Tiga lebih kecil dari empat. Karena dia sudah pada letak ratusan ribu, kita tidak usah khawatir pada apa yang angka yang ada di letak nilai puluhan ribu, ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Ini sudah menentukan. Jadi yang lebih kecil adalah tiga ratus lima puluh ribu dibandingkan daripada empat ratus lima puluh ribu enam ratus satu. Ini jawabannya. Itu yang lebih kecil. Paham kan? Oke. Jangan lupa kerjakan latihan pada buku aktivitasmu. Sekian, terima kasih.